Intro Ya halo apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini. Kembali hadir menjumpai Anda. Dan pemirsa sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telat kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita sore hari ini berikut kami tampilkan cukupkan berita utama. Aparatur sipil negara terancam dipecat jika terlibat politik praktis. BPBD Kabupaten Nagekeo terus menyalurkan air bersih terhadap warga yang mengalami krisis air. Pemerintah Kabupaten Malaka menyediakan beasiswa dalam bentuk kartu Malaka cerdas kepada 435 orang. Ya saudara cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai Ya dan saya Felmi Lobela Pemirsa Nilan Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali berita pertama dari Kabupaten Manggarai. Saudara TNI Kodim 1612 Manggarai Menginisiasi Deklarasi Damai Pemilu 2024 di Aula Kodim 1612. Unsur pemerintah, KPU, Bawaslu, Partai Politik, serta tokoh masyarakat hadir dalam Deklarasi Damai tersebut. Deklarasi Damai Pemilu 2024 turut dilakukan oleh tokoh pemerintah Kabupaten Manggarai Dan DIM 1612 Manggarai, Letkol Arhanud Drian Priambodo mengundang seluruh pemangku kepentingan Mulai dari KPU, Bawaslu, Bupati, Kapolres, Partai Politik, hingga tokoh masyarakat Untuk melaksanakan Deklarasi Damai Pemilu 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kodim 1612 Manggarai. Bila sebelumnya Deklarasi Damai tersebut diinisiasi oleh KPU Kabupaten Manggarai, Namun kali ini diinisiasi oleh TNI secara terpusat hingga ke daerah. Para peserta mengikrarkan Deklarasi Damai untuk Pemilu 2024 mendatang. Dan DIM mengatakan kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian TNI dan Polri selaku pihak keamanan. Dia mengajak seluruh pimpinan partai politik agar pada pelaksanaan pemilu nanti Tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman di wilayah Manggarai. Bupati Manggarai Heribertus Nabit meminta kepada para penyelenggara pemilu Dalam hal ini KPU Kabupaten Manggarai agar menyelenggarakan pemilu ini seadil-adilnya. Deklarasi Damai berakhir dengan tanda tangan Deklarasi Damai Sebagai komitmen menjaga keamanan dan ketertiban pada pelaksanaan pemilu nanti. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardo Steferi, NTT Komisi Pembelihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Sudah menerima sejumlah logistik pemilu 2024 mendatang. Logistik tersebut telah diperiksa dan dinyatakan lengkap Dan saat ini telah diamankan di gudang KPU. Sejumlah logistik untuk kegiatan pemilu 2024 Telah tiba dan diterima pihak Komisi Pembelihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara. Logistik yang diterima tersebut yaitu bilik suara dan kotak suara, tinta serta segel. Sementara logistik utama lainnya yaitu formulir dan surat suara masih dalam proses. Menurut juru bicara KPU Timor Tengah Utara, Lukas Nenooki, sesuai dengan kebutuhan, ada sebanyak 3.096 bilik suara yang diterima. Sementara untuk kotak suara berjumlah 3.918 kotak suara. Setelah melalui pengecekan dan pemeriksaan, logistik yang diterima tersebut dinyatakan lengkap dan kini telah diamankan di gudang KPU. Sejauh ini yang kami sudah terima dan sudah ada di dalam kudang KPU Kabupaten Timor Tengah Utara itu, bilik suara, kotak suara, segel dan tinta. Jadi, kemarin yang sampai duluan itu bilik suara, kemudian datang lagi kotak suara, selama satu-dua hari datang lagi tinta dan juga segel. Itu yang logistik pendukung yang sudah ada. Sementara yang lainnya, sementara berproses, nanti akan dikirim kemudian. Sementara logistik utama seperti formulir dan surat suara, nanti setelah penetapan di CETI kemarin, baru mulai diproses dan sementara diproses. Pemilu 2024 terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah pengadaan kotak suara dan bilik suara, kemudian tinta dan segel. Sementara untuk tahap kedua, yaitu pengadaan surat suara, formulir dan keperluan lainnya. Dari Timor Tengah Utara, Joseph Raso, TVRI NTT melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD sebanyak 449 calon. Menjelang pesta demokrasi yang semakin dekat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah menetapkan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari hasil pencermatan DCT secara keseluruhan, ada sebanyak 449 bakal calon legislatif yang dinyatakan lolos verifikasi. Ke-449 bacaleg tersebut selanjutnya telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU-TTU tanggal 3 November 2023 dalam daftar calon tetap anggota legislatif untuk pemilu 2024 mendatang. Menurut jurubicara KPU-TTU, Lukas Nenooki, ke-449 caleg yang ditetapkan tersebut berasal dari 17 partai politik yang mendaftar. Mereka tersebar pada 5 daerah pemilihan dan akan berkompetisi untuk memperebutkan 30 kursi DPRD-TTU. Jadi kemarin kami sudah bertanggal 3 November itu kami sudah ditetapkan DCT. Dari semua yang pengajuan awal sampai tahap akhir verifikasi terakhir itu pencermatan DCT, kemudian tanggal 3 kami ditetapkan DCT itu jumlahnya 449 dari 17 partai yang mengajukan. Selain satu partai yaitu partai kurang-kurangnya. Sesuai tahapan pemilu, usai penetapan daftar caleg tetap ini akan dilanjutkan dengan tahapan kampanye. Namun demikian, untuk saat ini para caleg belum diizinkan menggelar kampanye lantaran belum dibukanya jadwal kampanye oleh KPU. Sesuai jadwal, kampanye terbuka baru dapat dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Maka itu pihak KPU-TTU berharap semua caleg bisa menahan diri untuk tidak menggelar kampanye sebelum waktunya. Dari Timur Tengah Utara, Josep Raso, TVRI NTT. Saudara, terjadi penggandaan nama calon legislatif di Kabupaten Malaka pasca penetapan daftar calon tetap atau DCT pada 4 November kemarin. KPU Malaka diduga tidak cermat melakukan verifikasi berkas atau dokumen calon. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka diduga tidak cermat sehingga pasca penetapan daftar calon tetap atau DCT terdapat nama caleg ganda pada dua partai. Terdapat penggandaan nama salah seorang bakal calon berinisial AB dari daerah pemilihan 3 Malaka. Caleg tersebut terdaftar di dua partai. Salah satu komisioner KPU Malaka, Bartimeus Nahak, mengatakan data yang diinput menggunakan sistem silon akan terbaca jika terdapat orang dengan NIK yang sama. Sistem silon hanya diinput pihak partai politik dan NIK AB diinput tidak sesuai oleh partai PKN sedangkan NIK yang diinput PKS sesuai dengan KTP AB sehingga terbaca sistem silon dan terjadi penggandaan pada DCT. Perbedaan input data pada sistem silon menyebabkan penggandaan nama caleg dari partai yang berbeda. Sehingga setelah dicermati dan diverifikasi kembali, pihak KPU Malaka melakukan rapat pleno kemudian memutuskan mencoret nama calon tersebut dari salah satu partai. Meskipun demikian, KPU Malaka mengaku tidak ada unsur kesengajaan atas ketidakcermatan terhadap daftar nama calon tersebut. Menyikapi persoalan ini, KPU Malaka telah mencoret nama caleg tersebut dari salah satu partai. Ada ruang bagi kita untuk menindaklanjuti kegandaan itu. Pedoman yang kita pakai itu adalah PKPU 10 Pasal 87 Kemudian ada surat KPU RI Nomor 1268 Terkait tindak lanjut pasca pendetapan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. CT atau daftar calon tetap tidak dibatalkan akan tetapi melalui SK Perubahan berdasarkan berita acara serta PKPU nama caleg tersebut dicoret dari salah satu partai. KPU juga meminta maaf kepada publik atas ketidakcermatan dalam verifikasi calon legislatif. Dari Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT Sudara menjelang pemilu 2024 upaya penjagaan terhadap pelanggaran semakin diperketat termasuk mengingatkan aparatur sipil negara untuk tidak terlibat politik praktis dengan memperlakukan undang-undang kepegawaian yang memiliki hukuman maksimal pemecatan dari pekerjaan demi menjaga netralitas serta integritas ASN agar tidak terjadi konflik sosial di tengah masyarakat. Aparatur sipil negara merupakan komponen penting pemerintah dalam menjaga dan merawat agar proses tahapan pemilu bisa berjalan dengan bermartabat dan aman sesuai harapan dan perintah undang-undang pemilu. Namun di setiap perhelatan politik masih saja ditemukan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh sejumlah ASN yang seharusnya menjadi contoh dan dapat memberikan edukasi politik yang baik bagi masyarakat sehingga penyelenggaran pemilu semakin hari semakin baik dan berkualitas demi mendapatkan pemimpin yang adil serta bijaksana dan bersih dari pelanggaran hukum. ASN yang berada di Kabupaten Ngada juga diingatkan agar selalu menjaga kewibawaan institusi dengan mentaati peraturan kepegawaian dengan kepatuhan yang tinggi serta selalu menjalankan profesi secara profesional untuk bersama menjaga pilkada yang aman serta lancar. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada Theodosius Yosefus Nono menjelaskan bahwa sanksi pemecatan bisa saja terjadi jika ada ASN yang mengabaikan peraturan dengan menjadi tim sukses partai atau peserta pemilu baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud mengarahkan maupun mengintimidasi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Sejak awal kita selalu menghimbau kepada seluruh ASN untuk mari kita tempatkan diri sebagai abdi negara, sebagai pegawai negeri sipil untuk senantiasa netral dalam seluruh tahapan kegiatan baik itu pilnas maupun pilkada. Ini sudah sangat jelas di atas. Artinya kalau ada pelanggaran itu wajib akan ditindak serta gak sih? Regulasi sangat jelas bahkan regulasi di pilkada ataupun di pilnas apabila ada ASN yang terlibat secara langsung dalam politik praktis dipecat. Sekda Ngada sangat berharap partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap ASN yang berpolitik praktis agar segera dilaporkan untuk diproses sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT Ya saudara, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya saudara, kita ikut informasi dari Kabupaten ND. Satuan Reskrim Polres ND bersama anggota Polsek Baurole berhasil merikus dua tersangka pelaku pembunuhan di Kejamatan Kota Baru yakni AFS dan MFR. Peristiwa daas dialami dua warga Kejamatan Kota Baru yakni D. 22 tahun dan E. 33 tahun saat mengikuti pesta pernikahan di Desa Tau, Kejamatan Kota Baru. Kapolres ND, AKBPI Gd. Gurajoni Mahardika melalui perserilis menyampaikan kejadian pembunuhan tersebut terjadi pukul 2 Wita saat pelaku dan korban mengikuti pesta di Desa Tau tepatnya di rumah saksi berinisial F. Kronologis bermula saat pelaku AFS yang ingin melerai keributan antara saksi E dan I namun saat bersamaan korban D keluar dari tenda dan langsung memukul pelaku MFR hingga terjatuh. Karena hal tersebut pelaku MFR langsung mengambil kayu dan memukul korban D hingga terjatuh dan saat bersamaan pelaku juga menggunakan pisau untuk menusuk korban D dan juga E yang terlibat keributan. Ia juga menambahkan barang bukti yang diamankan yakni 2 batang kayu 1 buah pisau pakaian milik korban D dan milik tersangka MFR. Untuk diketahui pasal yang dikenakan untuk tersangka AFS yang melakukan pengeroyokan adalah pasal 170 ayat 2 KUHP Subsider pasal 351 ayat 1 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara minimal 15 tahun. Sedangkan MFR tersangka yang melakukan pembunuhan dikenakan pasal 338 KUHP Subsider pasal 170 Subsider pasal 351 Jungto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun penjara. Akibat kejadian ini korban D meninggal dunia sedangkan korban E masih dirawat di rumah sakit. Dari ND Obitani TVRI NTT Stok vaksin rabies bagi manusia di Kabupaten Timur Tengah Selatan mulai menipis sementara korban gigitan saat ini meningkat hampir setiap hari. Korban meninggal dunia sudah mencapai 9 orang. Warga diimbau waspada dan mengandangkan hewan penular rabies atau HPR khususnya anjing. Adi Talo, Juru Bicara Satgas Rabies Kabupaten Timur Tengah Selatan melaporkan terjadi peningkatan kasus sejak bulan Mei 2023 hingga November 2023. Tercatat sudah 1.774 orang yang terkena gigitan HPR yang tersebar di 32 kecamatan dan 278 desa kelurahan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sementara korban yang meninggal sudah mencapai 9 orang. Sementara total vaksin yang diberikan pemerintah dari total 250 vial yang tersedia sudah 1.914 orang yang divaksin terdiri dari tenaga kesehatan 105 orang, tenaga kesehatan khusus hewan 58 orang, dan pemberian VAR untuk korban HPR sebanyak 1.752 orang. Sedangkan stok vaksin untuk manusia sudah hampir menipis dari 250 vial yang tersedia tersisa 69 vial. Vaksin SAR tersisa 14 vial dari 22 vial yang tersedia sebelumnya. Peningkatan kasus juga terjadi setiap hari. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mengimbau kepada masyarakat untuk memiliki kesadaran melaporkan kejadian yang terjadi, termasuk membawa HPR-nya ke posko terdekat untuk selanjutnya dikandangkan. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa sampai dengan tanggal 7 ini sisa stok vaksin VAR kepada manusia ini sebanyak 69 vial. Artinya sudah mulai menipis. Dan untuk SAR sendiri tinggal 14 vial. Ini yang menyebabkan bahwa penanganan di Kabupaten PTS ini kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat, maka pemerintah daerah akan sulit juga untuk menangani jumlah korban. Karena setiap hari laporan semakin bertambah. Bahkan sekarang ada satu korban lagi yang kondisinya tidak baik-baik saja. Sembilan orang warga yang meninggal akibat rabies tersebut disebabkan dari kurangnya kesadaran untuk melaporkan kejadian kepada petugas medis. Akibatnya, pada masa inkubasi, virus menyerang saraf penting organ tubuh manusia, baru ada kesadaran untuk berobat, namun rata-rata sudah terlambat. Sehingga saat gas, rabies, mengimbau masyarakat, selalu waspada dan peka terhadap kondisi yang terjadi. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRNTT. Sementara itu, satu orang pasien positif rabies di Kelurahan Niki-Niki menolak untuk dirawat inap di Puskesmas. Keluarga memaksa petugas medis untuk membawa pasien keluar dan tidak melanjutkan perawatan. Pihak Puskesmas bersama Satgas Rabies Kecamatan akhirnya meminta keluarga untuk menanda tangani surat pernyataan dan tidak melanjutkan perawatan. Dr. Christine Liu, Kepala Puskesmas Niki-Niki, menjelaskan bahwa pasien positif rabies berinisial ME, 22 tahun, warga Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, terkena gigitan anjing di punggung dan tangan pada bulan Juni 2023 lalu. Pasien kemudian berobat sendiri dan tidak pernah melakukan suntik far dan tidak melapor ke Puskesmas hingga bulan November. Sebelum keluarga membawa ke Puskesmas, korban mulai menunjukkan panas tinggi dan tidak mau minum air dengan keluhan tenggorokan kering dan sakit. Namun, saat diberikan air, justru korban tidak bisa menelan dan mengalami kejang-kejang. Setelah dilakukan pemeriksaan di Puskesmas, pasien ternyata positif rabies. Selanjutnya, petugas medis melakukan perawatan dengan memberikan obat penenang, pemasangan infus dan obat-obat berdasarkan keluhan yang dialami. Namun, keluarga meminta untuk membawa pulang pasien ke rumah dengan alasan pasien gelisah dan marah meminta pulang. Namun, secara prosedur tidak diperbolehkan karena Kabupaten Timur Tengah Selatan telah ditetapkan sebagai KLB Rabies sehingga Kepala Puskesmas perlu melakukan koordinasi lintas sektor agar ada solusi. Namun, karena pihak keluarga terus memaksa untuk mengeluarkan pasien, akhirnya pihak Puskesmas berkoordinasi dengan Satgas Rabies untuk hadir menyaksikan penanda tanganan berita acara keluar paksa sehingga apabila di kemudian hari terjadi persoalan yang tidak diinginkan maka resiko tetap ditanggung keluarga dan petugas medis tidak disalahkan. Dia digigit kurang lebih bulan Juni menurut informasi yang tadi kami tanya tapi lupa waris di penguntangan. Kemudian tadi datang ke Puskesmas kurang lebih jam 9 pagi ditanya-tanya ke keluarga ternyata ternyata dia ini sudah mulai bergejala tidak bisa telan karena merasa nyari telan kurang lebih 4 hari yang lalu kurang lebih 4 hari yang lalu terus tadi baru dipaksa untuk bawa ke Puskesmas dan waktu dia digigit pun tidak ada tindakan medis tidak lapor di ke Puskesmas dan tidak mendapatkan vaksin. pasien kemudian dibawa pulang keluarga secara paksa pada pukul 20 Wita setelah pihak Puskesmas berkoordinasi dengan Satgas Rabies Kabupaten dan keluarga menandatangani surat pernyataan pulang paksa demikian laporan Evan Baitanu kontributor TVRI NTT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagekeo terus menyalurkan air bersih terhadap warga yang mengalami krisis air bersih puluhan desa di Kabupaten Nagekeo telah menjadi sasaran BPBD dalam penyaluran air bersih tersebut Kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Nagekeo mengakibatkan ribuan warga mengalami krisis air bersih Ribuan warga yang mengalami krisis air bersih ini tersebar hampir di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Nagekeo Untuk mengatasi krisis air tersebut pihak BPBD Kabupaten Nagekeo terus melakukan upaya pencegahan dengan mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak Dalam satu desa pihak BPBD mendistribusikan air sebanyak kurang lebih 20 ribu liter dengan menggunakan tangki yang berasal dari dinas sosial PDAM dan juga tangki milik BPBD Selain itu BPBD juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti lembaga sosial masyarakat Upaya ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga yang mengalami kekurangan air bersih akibat kekeringan Hingga saat ini pihak BPBD sudah menyalurkan air bersih kepada sebanyak 40 desa di Kabupaten Nagikeo pihaknya akan terus melakukan pendistribusian air bersih bagi warga dengan melakukan koordinasi dengan para perangkat desa untuk antisipasi kekeringan yang dialami oleh beberapa wilayah di Kabupaten Nagikeo selama ini BPBD sudah turun tangan untuk distribusi bantuan air bersih bagi desa-desa yang krisis air bersih nah di samping BPBD sendiri dari kami juga ada kerjasama dengan Yayasan Wais mereka juga ada bantuan distribusi air jadi untuk sementara total semua dari BPBD sudah 44 tinggi dirinya mengimbau kepada masyarakat agar hemat dalam penggunaan air bersih hal ini sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat dari Kabupaten Nagikeo Doni Moni TV Rientete Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata melakukan pemeriksaan penyakit menular seksual pada siswa di 9 sekolah di Kabupaten Lembata hasilnya lebih dari 10 pelajar terinfeksi penyakit sivilis pemeriksaan penyakit menular seksual pada pelajar SMP dan SMA di Lembata selama beberapa hari terakhir peliputi pemeriksaan HIV AIDS dan sivilis atau raja singa dari hasil pemeriksaan di 9 sekolah Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata memastikan terdapat lebih dari 10 siswa yang terpapar penyakit sivilis atau raja singa sementara itu untuk HIV AIDS Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata tidak menemukan ada siswa yang terpapar pengelola program HIV AIDS Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Anton Ola mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan rutin bagi pelajar tingkat SMP dan SMA di sekolah-sekolah oleh karena itu dia juga berharap pihak sekolah dan orang tua untuk mengontrol pergaulan anak-anak yang memasuki usia remaja agar bisa terhindar dari penyakit menular seksual ini Pantawan TVRI NTT antusias para pelajar sangat tinggi untuk mengikuti sosialisasi dan pemeriksaan penyakit menular seksual ini untuk saat ini kita melakukan kegiatan mobile visit ini bukan hanya terkait HIV tetapi ada dua jenis pemeriksaan yang kita lakukan yaitu HIV dan Sipilis di beberapa sekolah itu untuk Sipilis itu cukup 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 banyak di atas 10 sekitar 10 di atas 10 Pemeriksaan PMS dan sosialisasi ini menyasar sekolah-sekolah karena sebelumnya Dinkes Lembata menemukan bahwa ada penyebaran penyakit mematikan ini masih terjadi melalui pekerja seks jalanan di Lembata yang sebagian berasal dari kalangan remaja dari Kabupaten Lembata Andri Atagoran TVRI NTT kita ke Kabupaten Timur Tengah Selatan Sudara upaya Pemda Timur Tengah Selatan untuk menurunkan kasus kasus stunting di Nusa Tenggara Timur khususnya di Timur Tengah Selatan sebagaimana target provinsi yaitu 14% belum tercapai sehingga diharapkan agar bekerja lebih keras untuk mencapai target tersebut Menurut Kabit Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Timur Tengah Selatan Teguh Petrus Sabat target pencapaian penurunan kasus stunting sebesar 14% belum tercapai karena karena dari 37 UPT Puskesmas di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang baru mencapai target sebanyak 17 UPT Puskesmas sedangkan 20 UPT Puskesmas belum mencapai target pihaknya mengharapkan kepada 17 UPT Puskesmas yang telah mencapai target penurunan kasus stunting di bawah 14% agar terus bekerja keras lagi sementara 20 UPT Puskesmas lainnya yang masih berada di atas 14% untuk bekerja keras lagi kendati demikian upaya Dinas Kesehatan untuk melakukan intervensi penanganan adalah pada spesifikasi pemberian makanan tambahan jika dibandingkan dengan target provinsi 14% maka itu dari 37 Puskesmas itu ada 17 Puskesmas mencapai di bawah 14% mencapainya sedangkan di atas 14% itu ada 20 Puskesmas dan harapan bahwa pencapaian 14% untuk 17 Puskesmas ini harus diturunkan lagi untuk mencapai target provinsi 10% dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Evan Baitanu TV Rientete beralih ke informasi lainnya saudara harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar di daerah Belu mengalami kenaikan termasuk sejumlah barang kebutuhan pokok harga ayam potong masih dikisaran normal yakni 60 hingga 70 ribu rupiah harga ini diprediksikan akan mengalami kenaikan jelang hari natal dan tahun baru seperti inilah aktivitas penjual ayam potong di pasar baru kota Atambua aktivitas jual beli ayam potong masih berjalan normal untuk harga ayam potong sendiri masih dikisaran harga normal mulai dari 60 ribu rupiah hingga 70 ribu rupiah tergantung berat ayam untuk ayam dengan berat 1 hingga 1,5 kg dijual dengan harga 60 ribu rupiah sedangkan ayam dengan berat 3 kg dijual dengan harga 70 ribu rupiah harga ayam yang masih normal ini disebabkan oleh bibit ayam yang siap untuk dipanen dan harga jual dari pabrik yang masih normal yakni 20 ribu rupiah sejumlah pedagang mengaku untuk penjualan di bulan november stok ayam potong masih bisa mencukupi kebutuhan konsumen sehingga tidak terjadi kelangkaan dan kenaikan harga selain itu untuk harga daging ayam potong yang dijual per kilo saat ini masih dikisaran harga normal yakni 26 ribu rupiah untuk stok ayam potong saat ini masih diambil dari sejumlah perusahaan yang ada di kota Atambua para pedagang mengaku kenaikan harga diprediksi akan terjadi jelang perayaan Natal dan Tahun Baru ada 70 ada 75 ada 80 juga tapi 80 ini orang minta tahun 75 kita kasih sekarang harga semula normal ya tiap hari panen terus dia tidak pernah bilang kalau dulu-dulu itu dia satu minggu dua kali panen dari Kabupaten Belu Andri Witak TVRI NTT Sudara tanaman pisang milik warga di Kabupaten Nagekeo mati akibat terserang penyakit jenis penyakit yang belum diketahui penyebabnya ini sudah berlangsung lama namun belum ada solusi untuk mengatasi persoalan tersebut petani pun mengaku pasrah ribuan tanaman pisang milik petani di Kabupaten Nagekeo kini terserang penyakit pisang yang hendak berbuah gagal berbuah dan bahkan mati penyakit langka ini menyebabkan menyerang bagian batas hingga buah pisang petani mengakui penyakit yang menyerang pisang terlihat dari daunnya yang mulai mengering sebelum waktunya jantung pisang yang baru mulai muncul secara perlahan menghitam dan mengering hingga membusuk buah pisang terlihat berwarna coklat kehitam-hitaman tanaman pisang yang telah terserang penyakit secara perlahan akan mati akibat serangan penyakit tersebut para petani tidak lagi menikmati hasil panen mereka jika biasanya mereka dapat menghasilkan jutaan rupiah dari penjualan pisang kini hilang seketika selain untuk dijual mereka sudah jarang mengkonsumsi pisang sebagai pangan cadangan petani mengakui hingga saat ini mereka belum mengetahui jenis penyakit yang sedang melanda tanaman pisang mereka persoalan tersebut telah diketahui oleh pemerintah daerah namun hingga saat ini belum ada tanggapan serius dari pemda setempat mereka berharap kepada pemerintah untuk segera menangani persoalan penyakit tanaman pisang tersebut dari Kabupaten Nagekeo Doni Moni TVRNTT dan saudara usai jodah berikut kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya tetaplah bersama kami Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini ya saudara kita lanjutkan informasi lainnya dari Kabupaten Malaka sebanyak 304 formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023 di Kabupaten Malaka telah terisi namun terdapat sejumlah pelamar di bidang kesehatan terkendala administrasi karena ketidaksesuaian ijazah dengan persyaratan yang diminta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ketidaksesuaian antara ijazah pelamar dengan persyaratan dari Kementerian Kesehatan RI membuat sebagian peserta kesal pada tahun 2023 Kabupaten Malaka menyediakan 304 formasi untuk putra-putri Malaka yang ingin menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 304 formasi tersebut terdiri dari tenaga guru sebanyak 85 formasi tenaga kesehatan sebanyak 150 formasi dan tenaga teknis sebanyak 69 formasi dalam proses verifikasi sejumlah peserta dari formasi tenaga kesehatan merasa kesal dan kecewa dengan proses verifikasi seleksi P3K karena seleksi administrasi sudah dinyatakan lolos namun pada akhirnya setelah selesai masa sanggah dinyatakan tidak lolos atau tidak memenuhi syarat terhadap persoalan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka Ferdinand Unmuti menjelaskan Kementerian Sosial meminta bidan ahli karena untuk bekerja di rumah sakit atau dipokuskan untuk melayani pasien sementara ijazah pelamar tertera bidang kependidikan untuk itu pemerintah Malaka akan mengupayakan formasi untuk bidang pendidik yang di mereka punya ijazah itu tertulisnya bidan kependidikan sementara sebuah dengan SE Surat Edaran dan Kementerian Kesehatan itu yang dibutuhkan itu bidan ahli jadi dia tidak ada kata kependidikan bagi bidan yang ijazahnya tertulis bidan kependidikan itu sesungguhnya diperuntukkan bagi bidan yang nanti sebagai guru di SPK misalnya sedangkan yang dibutuhkan ini bidan ahli yang tugasnya mengurusi pasien Perintah Daerah Kabupaten Malaka telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan namun tetap yang dibutuhkan adalah bidang ahli bukan bidang pendidik dari Malaka, Yosman Seram, TVRI NTT Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Paul Joni Asadoma mengunjungi SMA Katolik Frateran Podor Larantuka Kabupaten Forest Timur untuk memberikan motivasi kepada para siswa dan siswi serta menyampaikan pesan agar selalu giat dalam belajar demi meraih masa depan yang cerah sebagai generasi penerus pembangunan di lewat tanah lama holot dan bangsa Indonesia Kapolda menegaskan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa karena dunia pendidikan adalah investasi yang paling berharga demi membuka pintu menuju masa depan yang lebih baik sekaligus sebagai sarana bagi peserta didik dalam mempersiapkan diri guna menimba ilmu dan menggali potensi diri sehingga pada gilirannya generasi penerus bangsa Nusa Tenggara Timur yang cerdas, berkualitas serta memiliki karakter yang kuat siap mengikuti berbagai ajang kompetisi, apapun itu termasuk tes polisi dan lainnya baik dari segi intelektual fisik dan karakter Kapolda juga mengajak para pelajar untuk selalu taat peraturan dalam berlalu lintas menjauhi minuman keras dan narkoba karena dapat menghancurkan masa depan generasi muda disiplin yang tinggi disiplin itu adalah kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap aturan-aturan terhadap komitmen-komitmen kita kalau kita punya cita-cita jadi komitmen kepatuhan agar cita-cita-cita berdisiplin dibutuhkan juga tekat yang kuat disiplin saja cukup tekat, kemauan kemauan untuk bisa terus menggapai cita-cita Farikam Tipmas Kapolda Nusa Tenggara Timur di SMA Katolik Frateran Podor Larantuka berlangsung meriah dengan suguhan penjemputan tarian hedung khas budaya lama holot dan diiringi tarian Louis E menambah suasana kemeriahan yang merupakan kreasi seni dari para peserta didik di satuan pendidikan ini Saudara Pemerintah Kabupaten Malaka menyediakan beasiswa dalam bentuk kartu Malaka cerdas kepada 435 orang dan dalam waktu dekat beasiswa bagi pelajar tersebut segera terrealisasi bantuan tunai atau beasiswa disalurkan guna mendukung para pelajar yang tidak mampu secara ekonomi beasiswa untuk pelajar tersebut ditargetkan dapat direalisasikan sebelum akhir November tahun ini sasarannya untuk para pelajar yang lemah secara ekonomi dan bagi pelajar SMA SMK berprestasi serta bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi dan tesis kuota yang disediakan untuk pelajar berprestasi sebanyak 168 orang sementara kuota yang disediakan untuk mahasiswa S1 yang sedang melaksanakan penelitian menyusun skripsi dan menyelesaikan tugas akhir sebanyak 250 orang dengan rincian per orang akan mendapatkan uang senilai 5 juta rupiah mahasiswa D1 hingga D3 sebanyak 10 orang dengan rincian per orang senilai 2 juta 500 ribu rupiah kemudian untuk mahasiswa pasca sarjana atau S2 yang menyelesaikan tugas akhir atau menyelesaikan tesis sebanyak 7 orang dengan rincian akan mendapatkan uang senilai 7 juta 500 ribu rupiah Kepala Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka Josefina BT Manek mengatakan total anggaran dari jumlah kuota yang disiapkan untuk pelajar berprestasi sebanyak 231 juta rupiah sementara mahasiswa D1 hingga S2 senilai 1 miliar 327 juta 500 ribu rupiah dan total keseluruhannya senilai 1 miliar 558 juta 500 ribu rupiah sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka Ferdinand Unmuti mengatakan pihaknya telah menerima surat keputusan penetapan terkait beasiswa bagi para pelajar dan dalam waktu dekat beasiswa tersebut sudah bisa dicairkan ada draft SK penetapan ditargetkan terkait sampai kapan paling tidak hari Senin hari Senin itu sudah bisa selesai dan kemudian disampaikan kepada si penerima mahasiswa atau mahasiswa penerima untuk kemudian dilengkapi berkasi-berkasi yang dimintakan tidak sampai Desember ya tidak paling dalam ketengah November ini sudah bisa dari Kabupaten Malaka Yosman Seram TVRI NTT Sudara kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami Sudara informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini dan saudara terus saksikan program Nusa Tenggara Timur hari ini yang mengejikan informasi secara santun lugas dan berimbang hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur media pembersatu bangsa akhir kata saya Felmi Lobela dan saya Revali Soaim mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati